Halo Sobat Kikov ID, balik lagi nih sama kita. Belgia berhasil lolos ke babak delapan besar, usai mengalahkan Portugal tadi malam dengan skor 1-0. Belgia akan menghadapi Italia di babak delapan besar Euro 2020, hari Sabtu. Di awal babak pertama, Portugal tampil menyerang. Di menit ke-6, Diogo Jota mampu melepaskan tendangan keras. Namun, tendangan tersebut masih melenceng dari gawang tibao Kortois. Di menit ke-10-20, bola terus berkutat di mini tengah lapangan. Baik Belgia maupun Portugal belum mampu menunggu sepertahanan. Menit ke-25, Portugal hampir mencetak gol melalui tendangan bebas Cristiano Ronaldo. Namun, Kortois mampu menepis bola tersebut. Bola sempat dicocor Pahinha, namun Kortois kembali menepis bola tersebut. Belgia tak mau terus-terusan ditekan oleh Portugal. Di menit ke-37, meniru mampu melepaskan tendangan ke gawang Portugal. Sayangnya tendangan tersebut masih sangat lemah. Di menit ke-42, Belgia akhirnya memecah kebuntuan melalui Gautor dan Hazard yang mampu melepaskan tendangan melimpun. Skor menjadi 1-0. Hingga babak pertama usai, skor tetap 1-0. Memasuki babak kedua, tempo permainan masih tidak berubah. Baik Belgia maupun Portugal sangat sulit menembus pertahanan. Di menit ke-60, Felix mampu melepaskan tendangan ke gawang Belgia. Lagi-lagi Kortois mampu menahan bola tersebut. Portugal sempat memasukkan beberapa pemain baru. Namun mereka tetap kesulitan untuk menembus pertahanan Belgia. Di menit ke-83, Portugal hampir menyamakan kedudukan. Sayangnya tendangan Guerreiro masih membentuk tiang. Hingga babak kedua usai, skor tetap tidak berubah yakni 1-0. Itu tadi highlight pertandingan Belgia versus Portugal. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!